Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin tanya Habib, masalah zuhud saya belum paham Seperti apa dan contohnya seperti apa Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zuhud Zuhud itu kayak apa? Seperti apa dan contohnya seperti apa? Zuhud, masya Allah Zuhud itu apa sih? Zuhud ini adalah suatu hal sifat yang sangat mulia Yang dimiliki oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas zuhud itu seperti apa? Apakah zuhud itu adalah harus tidak memiliki harta? Harus jadi orang miskin? Atau bagaimana? Zuhud itu adalah amal hati Sebagaimana tawadu Zuhud, tawadu itu semua amal hati Bukan secara dohir Orang miskin Tidak punya apa-apa Rumahnya mungkin dari gedek Tapi terkadang masih belum dikatakan zuhud Masih dikatakan hubud dunia malah Lawannya zuhud itu hubud dunia Kenapa? Karena yang di hatinya pengennya dunia-dunia-dunia Yang dipikirannya dunia-dunia-dunia Tapi kalau orang zuhud Sebaliknya Orang kaya Apakah bisa jadi zuhud? Bisa Zuhud itu apa sih? Zuhud itu tidak ada dalam hatinya cinta dunia Ada rezeki Alhamdulillah Tidak ada tetap Alhamdulillah Tidak berubah Itu namanya zuhud Ada harta Alhamdulillah Tidak ada harta Alhamdulillah Sekarang punya HP Alhamdulillah HPnya hilang Tidak berubah Tidak ada rasa eman Tetap apa yang penting punya Islam Ini zuhud Jadi bukan berarti zuhud itu harus pakai sarung yang jelek Harus pakai baju yang sobek-sobek Tidak Zuhud itu amalan hati Orang tawaduk Apakah orang tawaduk kalau majlis harus duduk di belakang? Kalau tawaduk harus duduk di belakang Berarti tidak ada yang kiai dengan tawaduk Tidak ada yang habib dengan tawaduk Ustaz-ustaz yang tawaduk tidak ada Kenapa? Nanti mereka cerama harus duduk di depan Nah tawaduk itu di hati Merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang yang lain Walaupun di depan Walaupun dia cerama Walaupun dicium tangannya Tapi dia merasa hatinya Saya lebih hina daripada orang yang di hadapan saya Ini tawaduk Tidak perlu diomongkan Saya lebih hina dari sampean Ya tidak perlu Kalau begitu bisa sombong nanti jadinya Ada orang yang duduk di belakang Masya Allah Kenapa? Supaya dianggap tawaduk Tawaduknya jadi sombong kalau seperti itu Kenapa? Supaya orang-orang memuji dia Menjadi orang yang tawaduk Jadi tawaduk, zuhud Ini adalah amalan hati Pernah ada satu cerita Ada seorang guru Masya Allah Guru besar Guru besar ini Dia rumahnya gubuk Tapi muridnya banyak Masya Allah Kemudian ada salah satu muridnya Ada pamit Mau pergi ke satu daerah Nah di satu daerah tersebut itu Ada gurunya Kiai ini Kiai ini nitip sama muridnya Kamu nanti datangi ke rumahnya Fulan Minta kenasehat Minta kendoa kepada orang tersebut Kenapa? Itu guru saya Wah muridnya ini Masya Allah Berangkat ke daerah tersebut Dicari Mana gurunya Kiai saya ini? Dicari Eh tidak tahunya orang kaya Kalau tidak salah malah pejabat saat itu Dicari Ini gurunya Kiai saya Kok kayak gini Akhirnya datang Salaman sama Gurunya Kiai tersebut Langsung dibilang Dia bilang Muridnya ini bilang Kiai bulan Guru saya kirim salam Oh iya Bilang ya Sama guru kamu Jangan hobud dunia Jangan mikir dunia terus Jadi orang yang zuhud Ini yang nasehati orang kaya Pejabat nasehati gurunya yang rumahnya gubuk Bingung ini muridnya Kok bisa Pulang Ditanya sama Kiai Ya apa? Sudah ketemu sama guru saya Sudah Apa katanya? Botan ya Botan henten Takut mau nyampaikan ini Dipikir tidak sesuai ini Sama faktanya Loh tidak apa-apa Sampaikan Botan ya Botan nopo nopo Sudah jangan bohong Sampaikan Katanya Kiai bulan Panjenengan Jangan mikir dunia terus Ini yang namanya murid Sama guru Tidak berani Tidak boleh mikir dunia terus Jangan jadi orang hobud dunia Nangis ini gurunya Kenapa? Iya saya ini kadang-kadang Masih mikir dunia Maka itu Zuhud itu bukan tergantung Rumahnya Kedep Bajunya Enggak Tapi hatinya Pikirannya Tidak ada hubun dunia Baru dikatakan Orang yang zuhud Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Jadi seperti itu Cukup Waktunya Supaya tidak terlalu Larut malam Wallahu'alam Bishwab Al-Fatiha